Tuan, suami yang kenyam, ditulis oleh autor Iki Maswa Pelumpan dan Sayana Rajan sebagai penyisih suara episode 14 CSYK 13. Sampai mendengarkan semuanya. Alisia menghala nafas panjang mendengar cerita Filda. Hari itu lo jadi dorongin bal darah buat ayah brengsek lo itu, tanya Finda geram. Tuh kan, ini yang Alisia yang darah untuk menceritakan pada sahabatnya. Karena pasti mereka tak akan terima dengan perlakuan keluarga dinata padanya. Hal hasil mereka akan mengupati ayahnya, dan Alisia tak rela nama ayahnya jadi jelek. Alisia menghala nafas panjang. Dia tak akan mencerwakan kedua sahabatnya lagi dengan membela ayahnya sekarang. Yang memang jika dipikir secara logika sehat, ayahnya memang jahat kepada Alisia. Karena donor ilegal, dokter yang sebelum memiliki seayah mundur karena Tante Maria bersikeras agar donor darahnya tetap dilakukan. Meskipunnya waktu taruhannya, dan yang menangani selanjutnya adalah dokter keluarga. Mereka melibatkan salah satu maid di rumah agar menanggung sebagai waliku. Jika terjadi apa-apa padaku, maid itulah yang akan dikejarak. Telah saling siap panjang lebar dengan ada betir, namun tetap berusaha tersenyum. Fildo yang sudah bergerak mata mendengar cerita Alisia pun memeluk Alisia untuk menangkannya. Dia tahu Alisia tidak mudah menghadapi semuanya, namun sahabatnya juga berusaha tersenyum di balik ribuan juta darita dan kepiruan hidupnya. Sedangkan Darius, tangan kanannya mengenggam tangan Alisia. Tangan kirinya mengelus-elus kepalanya, memberi kekuatan badan dari semua orang ini. Hatir Alisia menghangat mendapat perlakuan demikian dari dua orang sahabat ini. Saat aku ada diranjang pasien doner darah, tiba-tiba saja penglihatanku menggelap dan lupa apa yang menjadi selanjutnya. Ketika aku bangun ternyata sudah pagi dan senang info sudah menancap di punggung tanganku. Kemudian aku teringat doner darah itu, aku mengecek tanganku. Di sana tak ada bekas apapun, sepertinya aku gak jadi doner darah. Namun saya Alisia setelah tenang. Yang jadi pertanyaan gue, kenapa mesti elosi? Kan di natal memiliki dua putri lainnya. Muncar Darius. Sama jarum suntik aja mereka takut, apalagi doner darah, ucapkan Alisia sarkas. Tapi sama operasi pasien mereka berani tuh. Vilda mendangos kesal. Alisia mengandikan bangun tak peduli. Mereka kembali ke posisi masing-masing. Duduk santai dan menikmati pandangan paman kota. Terus sekarang kehidupan lu gimana? Tanya Vilda yang memang sudah curingga, kalau alasan Alisia tidak mention pasirnya itu juga bohong. Alisia mengelang nafas berat. Ini saatnya ya harus jujur kepada keduanya. Agar tidak ada lagi kejadian seperti tadi. Dia tak bisa membayangkan hidup sendiri tanpa mereka yang selalu ada untungnya. Uwe, uwe disana cuma bentar kok. Lebih tepatnya jika kak Mauren sudah mengambil tempatnya lagi, ucap Alisia. Menatap anak-anak yang berlarian kejar-kejaran, entah itu sama temannya atau mungkin saudaranya. Maksud lo? Tanya Darius bingung yang diikuti anggukan oleh Vilda. Jadi gue jadi pengganti, pengantin sementara untuk kak Mauren dengan tunangannya, Daniel Prasetyo, dari Alisia. What? Teriak Vilda dan Darius sembaringan. Alisia mengangguk memendarakan jika ia tak berbohong. Wah, parah bener hidup lo, Beb. Kembali, Vilda membaluk Alisia dengan tepuk-tepukan halus di pundak Alisia. Lo mau kabur gak? Ajak Darius. Serius, Alisia memutar mulai mata malas. Bahkan kalau gue kabur, mau kemana gue? Orang hati seperti gue ini akan hidup jadi gelang-gelangan di luar sana. Yang ada, itu malah membuat Tante Maria dan dua kandang kakak gue mulai merasa senang. Ucap Alisia, Vilda dan Darius mau setuju. Fokus gue sekarang itu menyelesaikan kuliah, susah pas kerja yang mapan, anggar gue hidup, bisa menandiri, tanpa harus bergantung lagi sama ayah dan berbebas dari semuanya. Jujur Alisia. Sekarang ini gue hanya butuh bersabar. Lanjutnya, sesi curahan hati Alisia harus serhenti. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, matanya membulas sadar waktu ternyata sudah jam pulang danin dari kantor. Buru-burunya bergeras pulang, dia sebenarnya masih ingin tinggal, namun dia sadar akan siapkan dirinya saat ini. Sekali lagi, saat ini dia harus sabar menghadapi berapa mencekam yang diatur ayahnya untuk dirinya. Alisia pulang di antar Vilda. Memban Alisia sedikit terangkat, saat kalah tidak ada lagi rahasia yang sembunyikan dari dua sahabatnya. Alisia bersyukur, memiliki sahabat seperti Vilda dan Darius. Alisia juga mulai besok bisa kerja sampingan bersama Vilda di coffee shop milik keluarga Darius. Kali ini mereka mengizinkan Alisia kerja, karena mengerti jika Alisia menambah kutu uang tambahan. Meski sudah jadi nyonya muda, keluarga kasutnya. Tapi lagi-lagi, satu senang berarti, bahkan hidup Alisia kian menderita. Makasih, nek, undangan trin gue. Ucak Alisia menjarahkan heram ke Vilda. Eh, sama siapa aja lo pake terima-terima kasih atas kalah. Raya alam. Gue minta maaf ya atas yang tadi. Vilda merasa bersalah, setelah menyeram sahabat itu untuk menciduk bukannya. Tapi, namun, jika ia tak melakukannya, ia yakin Alisia belum juga jujur padanya, juga pada Darius. Elah, gue bahkan terima kasih sama lo, karena lo meman gue yang biasa gue tahu sendiri bisa gue bagi. Ujar Alisia, mereka masih saling asing berbincang di depan gerbang mansion. Tak menyadari, waktu akan beranjak malam. Sampai tak menyadari mobil ngantar Daniel sudah ada dekat mereka. Pip! Alisia dan Vilda terkonjak kaget. Mereka menyincin memberi jalan. Hati gue, bacaan Alisia. Pep, lo pulang deh. Ujar Alisia melisah. Itu suami lo. Tunjuk gendang dengan lagunya, karena mobil mewah yang kacanya tak tembus mana dari luar. Alisia menganggung samar mengiakkan. Mobil Daniel sudah memasuki gerbang. Alisia segera berlari menyusul setelah Vilda pergi. Namun, karena jarak rumah utama dan gerbang cukup jauh, ia tak bisa menyusul sebelum Daniel keluar dari mobil. Alhasil, ia melanggar perjanjian lagi kali ini. Alisia ngoskosan saat dirinya tiba di depan pintu utama. Susah pahaya mengatur nafasnya agar tenang. Ia juga menyiapkan dirinya akan hukuman yang akan diterimanya setelah masuk dalam rumah mewah milik suami sementaranya ini. Setelah dirasa dirinya siap, Alisia melalui ke dalam pintu dan membukanya. Ia melanggar masuk. Pandangannya menyapu segala arah. Sipi, tak ada satu pemanusia di sini sendirinya. Alisia mengerjak. Tiba-tiba ia merinding. Makan suasana rumah sore ini. Horor. Alisia melanggar menuju kamar. Menyusul Daniel. Kembali, jantungnya berletak hebat. Mengkang kakinya berat. Seolah ada magnet di lantai. Alisia mengenai nafas panjang. Memberanikan diri meraih handle pintu kamar. Oke, para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Terima kasih. selamat menikmati